Intro Halo selamat datang di Faris Jauh Talks Dan hari ini kita akan membahas tentang agenda VAL di MCU Seperti yang kita tau bahwa VAL ini sudah hadir dalam 2 film MCU Yang pertama adalah The Falcon and the Winter Soldier Dan yang kedua adalah Black Widow Di The Falcon and the Winter Soldier Si VAL ini muncul dengan melakukan perekrutan kepada US Agent Atau yang kita kenal dengan nama John Walker Untuk menjadi bagian dari dirinya Dan kemudian kita melihat di post credit scene Black Widow Dimana dia bertemu dengan Yelena Yang sedang berada dalam pemakaman Natasha Romanoff Dengan memberikan foto dari Hawkeye Dan mengatakan bahwa dia adalah target selanjutnya dari Yelena Boleva Dan selain itu dia mengatakan bahwa Hawkeye merupakan orang yang bertanggung jawab atas kematian Natasha Romanoff Artinya dari sini kita tau bahwa VAL sudah memiliki 2 karakter yang akan mendampinginya Yaitu yang pertama adalah US Agent dan juga Yelena Nah kehadiran VAL di MCU ini mengingatkan gue dengan kehadiran Nick Fury Apalagi Nick Fury dan VAL ini masih memiliki ikatan dalam komiknya Nah sebagaimana yang kita tau saat Nick Fury muncul di fase 1 dan fase 2 MCU Itu ditandakan melalui post credit scene dari tiap film Yang pertama dari Iron Man dimana dia bertemu dengan Tony Stark Dan juga Captain America dia bertemu dengan Steve Rogers Dari situ terbentuklah sebuah inisiasi dari S.H.I.E.L.D. dan Nick Fury Untuk membentuk sebuah Avengers Nah setelah kehadiran VAL di film The Falcon and the Winter Soldier Dan juga Black Widow dia dilumurkan akan muncul lagi di film Black Panther 2 Apakah dia akan merekrut salah satu Wakandanian disana untuk menjadi bagian dari timnya Nah sebelum kita bahas lebih lanjut terkait agenda VAL di MCU Kita harus bahas dulu versi komiknya Siapakah VAL ini sebenarnya? Sebelum kita lanjut lagi pembahasannya Gue pengen ngasih tau selain gue membuat Faris Jauh Talks di Youtube Gue juga membuat sebuah podcast yang bisa kalian dengarkan di Spotify Kemudian juga gue membuat sebuah cerita atau novel digital Yang gue taruh karyanya di Wattpad dan juga Storyel Co Bernama Mada dan Naga Dan gue juga membuat musik bernama Not Yang Anymore Music Yang sudah bisa kalian dengarkan di Youtube, Spotify Atau platform digital musik lainnya Jangan lupa untuk mampir ya VAL memiliki nama Pontesa Valentina Alegre Devonti Nah dia merupakan seorang anak yang lahir dari keluarga yang sangat kaya Dan dia muncul dalam komik Marvel di tahun 1968 Nah keluarganya ini memang sudah melatih VAL untuk menjadi mata-mata hebat ke depannya Apalagi keluarganya ini tergabung dalam salah satu organisasi mata-mata Bernama Leviathan asal Rusia Nah seterusnya ketika keluarganya dia meninggal VAL akan melanjutkan jejak hidupnya sebagai mata-mata super di Leviathan Perkembangan VAL menjadi mata-mata yang hebat Membuat dia memiliki posisi yang sangat strategis di Leviathan Selain itu VAL memiliki keunikan Selain dia menjadi mata-mata yang hebat seperti Black Widow Dia adalah salah satu agen rahasia Yang berada dalam tiga organisasi mata-mata rahasia Yang pertama adalah SHIELD, yang kedua adalah Hydra Dan yang ketiga adalah Leviathan Nah ketika VAL masuk ke dalam SHIELD dan direkrut oleh SHIELD SHIELD memberikan pelatihan juga kepada VAL Nah dari situ ia tertarik kepada Nick Fury dan merasa kagum Sedangkan Nick Fury juga merasakan hal yang sama Bahkan Nick Fury dan VAL memiliki hubungan romantis ketika mereka berdua di dalam SHIELD Setelah bergabung dengan SHIELD, VAL juga bergabung dengan Hydra dengan codename bernama Madam Hydra Misinya di Hydra untuk mengambil sebuah box artifact yang sangat magis Milik dari Silver Samurai yang bernama Simply the Box Dia kini Simply the Box dapat memberikan kekuatan kepada penggunanya Nah saat dia berhasil mengambil Simply the Box dari Silver Samurai Dia membawanya ke Leviathan Walaupun VAL tergabung dalam tiga organisasi yaitu Leviathan, SHIELD, dan Hydra Dia tetap setia dengan organisasi pertama yang memberikan dia kehidupan yang bernama Leviathan Dia pergi membawa Simply the Box ke Leviathan Lalu memberikan kepada leader dari Leviathan itu sendiri yang bernama Victor Yang ketika dia menggunakan Simply the Box dia mendapat kekuatan Lalu berubah nama menjadi Orion Nah selain itu VAL memiliki ketertarikan untuk membuat sebuah pasukan super di Leviathan yang dikomandoi oleh dirinya Jadi gak aneh kalau misalnya VAL memiliki etikat untuk merekrut orang-orang dengan kemampuan super Atau kemampuan di atas rata-rata seperti US Agent dan juga Yelena Nah dari komik sebenarnya gak jauh beda dengan apa yang terjadi di MCU Walaupun hintnya masih sangat terlalu sedikit dari kehadiran VAL itu sendiri Sekarang kita dibuat bertanya-tanya sebenarnya apa sih agenda VAL di MCU Nah akhirnya dari pertanyaan itu memunculkan bahwa ada dua kemungkinan yang akan terjadi ketika VAL datang ke MCU Yang pertama adalah membentuk sebuah organisasi bernama Thunderbolts Dan yang kedua adalah membuat sebuah squad superhero bernama Dark Avengers Nah kita melihat dua kemungkinan ini dulu yang pertama kita membahas tentang Dark Avengers Dark Avengers merupakan salah satu organisasi yang dinaungi oleh Norman Osborn dan juga VAL Untuk membuat squad pesaing dari Avengers itu sendiri Hanya saja untuk saat ini karakter yang eksis di MCU dan bisa bergabung dalam Dark Avengers adalah VAL dan juga US Agent saja Karena Norman Osborn sendiri di MCU itu juga belum terlihat Sedangkan karakter lain yang berada dalam Dark Avengers juga belum ada Melihat kemungkinan yang kedua Yaitu adalah squad bernama Thunderbolts Nah dari sini kita bisa melihat siapa saja karakter yang ada di komik yang tergabung dalam Thunderbolts Yang sudah existing di MCU Yang pertama ada Baron Zemo Yang kedua ada Crossbones Yang ketiga ada Ava atau yang kita kenal dengan Ghost dari Ant-Man and the Wobs Kemudian juga ada Hawkeye Kemudian juga ada Taxmaster yang muncul di Black Widow Kemudian juga ada US Agent Kemudian ada Venom Kemudian ada Yelena Boleva Dan juga kemudian ada Winter Soldier Sembilan hero yang eksis di MCU saat ini Yang bisa tergabung dan memungkinkan untuk kemunculan Thunderbolts di MCU ke depannya dalam naungan VAL Terkait dengan agenda VAL MCU Yang belum sepenuhnya kita tahu Karena baru ada dua potongan film dari The Falcon and the Winter Soldier series Dan juga Black Widow Sebenarnya banyak pertanyaan tentang kehadiran VAL Yang pertama apakah VAL ini berdiri atas nama Hydra Atau berdiri atas nama Leviathan Kalau misalnya dia berada dalam squad bernama Leviathan Atau grup mata-mata bernama Leviathan Apakah Leviathan ke depannya akan menjadi musuh bagi S.H.I.E.L.D. Atau Avengers ke depannya Apabila dia berada dalam Hydra Apakah kemungkinan VAL dan Baron Zemo akan mengaktifkan kembali Hydra di masa depan MCU mendatang Yang berikutnya adalah Dengan banyaknya sejarah dan kisah terkait VAL dan Nick Fury Dan dua tokoh ini sudah eksis di MCU Apakah VAL dan Nick Fury ini sama-sama mengenal Kemungkinan mereka akan saling beradu kekuatan di fase MCU ke depannya Dan yang terakhir adalah apa yang dilakukan VAL di film Black Panther 2 Karena hintnya menunjukkan bahwa VAL ada di lokasi syuting Black Panther 2 Apakah akan ada salah satu Wakandenian yang akan direkrut oleh VAL? Karena ini akan menjadi sebuah pembeda yang biasa dilakukan oleh MCU dari komiknya Dan siapakah yang akan direkrut? Apakah kemungkinan Mbakku bakal direkrut oleh VAL untuk bergabung dengan Thunderbolts? Sebelum kita lanjut lagi pembahasannya Gue pengen ngasih tau selain gue membuat Faris Jauh Talks di Youtube Gue juga membuat sebuah podcast yang bisa kalian dengarkan di Spotify Kemudian juga gue membuat sebuah cerita atau novel digital yang gue taruh karyanya Di Wattpad dan juga Storyel Co. bernama Mada dan Naga Dan gue juga membuat musik bernama Not Yang Anymore Music Yang sudah bisa kalian dengarkan di Youtube, Spotify, atau platform digital musik lainnya Jangan lupa untuk mampir ya So itu dia untuk Faris Jauh Talks hari ini Sampai jumpa di episode berikutnya Dadah!